Sebelum kita mulai video percukurnya Jangan lupa subscribe dulu guys yang belum subscribe Nah itu tombol merahnya Sip Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama gue di channel youtube Asya Pelopang Barbaro Sob Jadi kali ini gue akan berubah rambut gondrong menjadi rambut penek yang kekinian dan kekorean hair style Jadi nanti stylingnya bisa koma hair, bisa medium hair, sifat langsungnya Bisa medium sifat, bisa belah tengah atau sifat dan lain sebagainya guys Dan kali ini gue memakai kunting dari Corunico by Indo Barber Supply Jadi buat kalian yang ingin memperlengkap barbershopnya dan salonnya Jangan lupa order di toko terlengkap di Indo Barber Supply Di toko marketplace ada Di instagram juga ada Di way ada Indo Barber Supply Dan pertama-tama kita menggunakan clipper KMEI KM2604 Dengan menggunakan comb nomor 4 Jadi pertama-tama tadi gue memendekkan dulu dengan gunting Dan lanjut kita memotong dengan menggunakan clipper Jadi tadi menggunakan gunting biar memperlengkap Dan kita lanjut dengan menggunakan clipper KM22010 Dengan teknik clipper overcome by Indo Barber Supply guys Jadi sisir yang bening itu kayak emas itu dari Indo Barber Supply juga guys Jadi untuk pinggirnya gue memakai teknik clipper overcome Kenapa? Jadi Kenapa gue memakai teknik clipper overcome untuk bagian sampingnya? Karena Eh karena Biar tidak terlalu tipis atau mencegah terlalu habis Jadi pinggirnya ini gue sesuaikan Gue seimbangkan dengan menggunakan teknik clipper overcome Oke guys Jadi segitu penjelasan Mungkin lebih jelas Nah lanjut Perhatikan Yang belum subscribe Subscribe dulu Yang belum komen Komen Like Suka atau tidak Tekan like atau dislike Pokoknya yang belum subscribe Jadi buat kalian yang ingin memperlengkap Barber Shop atau salon Kalian wajib Order apapun alatnya Ada disitu Di Indo Barber Soup Dengan harga yang sangat-sangat terjangkau Dan tidak akan membuat kantong kalian jebol Atau menguras tabungan kalian guys Pokoknya mah Dengan alat yang berkualitas internasional Dengan Pokoknya Indo Barber Supply Kalau untuk order alat-alat Barber Shop atau salon Yang murah meriah Lanjut ke potongan overcome lagi Terus pokoknya mah 70% overcome guys Jadi untuk memakai teknik Apa Free kick Atau Dengan teknik Sheastrook Menggunakan comb Itu di bagian belakangnya saja Dan Keseluruhan Santing kiri, kanan Dan belakang atas Itu menggunakan teknik Clipper overcome Jadi buat kalian yang Kesusahan untuk Memakai teknik ini Maka teknik ini Lebih sulit dari teknik yang lainnya guys Kenapa? Karena memerlukan Keseimbangan Tangan kiri dan kanan Clipper dan Seasur Begitu guys Jadi Untuk belajar teknik ini itu Intinya Kita Protect terus Protect terus Protect terus Jadi jangan takut ya guys Emang Ini resikonya sangat tinggi Bisa kecoak guys Lanjut Oke lanjut ke bagian belakangnya Dengan menggunakan Nomor 1,5 Dengan dorongan Sheastrook Atau dorongan Mengikuti Huruf C Atau diayun Ayun Clippernya guys Jadi tadi Setelah Menggunakan teknik Clipper overcome Bagian kiri dan kanan Dan Atas belakang Lanjut kita Selesaikan Terakhir ini Bagian belakangnya Dengan menggunakan Nomor 1,5 Dengan Clippernya KME KM2010 Guys Jadi Clipper ini Sangat Enak sekali Atau rekomendasi Sekali Untuk kalian Yang seneng Memotong rambut Dengan teknik Clipper overcome Dari bodinya Dari blade Itu Sudah ketahuan Jadi Kalian Membaca Sebuah Clipper itu Kita Lihat Dari Bodinya Kita Lihat Dari blade Dia Itu Spesialisnya Untuk Apa Jadi Tidak Semua Alat Yang Kalian Pakai Itu Hanya Untuk Potongan Pen Atau Overcom Nah Itu Pasti Ada Spesialis Masing-masing Dari Blade Nya Pasti Beda Oke Kita Lanjut Untuk Kebagian Belakang Dan Samping Ini Detailing Overcom Menggunakan Keme KM 2010 Nah Ini Dipakai Apa Namanya Overcom Ini Sangat Halus Sekali Dan Tidak Akan Menyangkut Kenapa Karena Pergesekannya Tidak Terlalu Bencang Dan Lanjut Untuk Kebagian Belakang Samping Ini Gue Akan Detailing Lagi Atau Kita Blending Dengan Menggunakan Tinning Seasier Overcom By Indobarber Suffice Dengan Merek Koryunico Jadi Buat Kalian Yang Ingin Order Gunting Gunting Berkualitas Lari Saja Atau Cari Saja Di Marketplace Indobarber Suffice Ya guys Lanjut Dan Untuk Bagian Sampingnya Sudah Beres Dan Kita Akan Melanjut Ke Bagian Atas Sangat Panjang Sekali Ya guys Nah Gondrong Bokanya Goto Bokanya 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 Sangat Bokanya Nah gimana gondrong sekalian guys Nah jadi untuk pertama-tama untuk bagian atas Gue bikin guideline di bawah Nah ini guideline atau patokan pendek atau panjangnya rambut bagian atas itu segimana Targetnya segimana, customer pengennya pendeknya segimana Nah ini yang gue lakuin teknik ini yang pertama Kenapa? Karena mempermudah, mempersimple dan gak bikin ribet lah Jadi kalian juga harus coba ya guys, dengan cara yang gue pakai ini ya Nanti setelah ini, gue bikin guideline yang kedua di bagian atas Oke bagian guideline pertama sudah beres Dan lanjut kita ke bagian guideline yang kedua Yaitu bagian atasnya Nah ini untuk guideline bagian atas Atau garis pemandu bagian atas Yang tadi tuh garis pemandu bagian bawah Dengan menggunakan teknik langkat atau teknik menggunting datar saja Atau plat Dan lanjut kita samakan si guideline yang kedua ini Dengan rambut kiri dan kanannya guys Nah seperti itu Lurus aja, ini gak kelihatan ya Nah seperti itu Nah itu kelihatan ya Oke seperti gitu ya guys Lanjut Nah setelah ini Lalu si guideline pertama dan si guideline kedua kita sambungkan guys Nah seperti itu Mau langsung di tekstur gak masalah Mau di belangkat dulu gak masalah Seperti itu Nah kan itu si guideline pertama dan kedua kelihatan kan Nah nanti ada yang lebih jelas lagi ya Nah kenapa bagian depannya gak gua langsung potong Karena antisipasi atau antimunisasi ya Jadi biar gak terlalu kepenekan bagian depannya Kalau yang tidak terkontrol Jadi gua biarin dulu Itu bagian gampang Gampang Itu kan tuh Keadilannya kelihatan kan Nah seperti itu guys Pokoknya mah Seperti itulah ya Tonton saja lah Nah setelah sudah sinkron semuanya Kita ke bagian depan yang tadi gua sisahin Nah ini Jadi sambil cross check Cross check ke belakang guys Gitu nah itu cross check lagi Sudah beres Nah ini sambil cross check lagi ke belakang Ada yang masih nongol Babat lagi Seperti itu guys Dengan menggunakan teknik Point cut guys Ya seperti itu ya guys ya Terus di tekstur semuanya Tekstur-tekstur setelah ini Setelah-setelah sudah tertekstur Baru gua keringkan Dengan menggunakan Broda Ya pokoknya mah Nah itulah jangan sampai Pake kenal pot air eking ya guys Oh nantinya rawin celina tuh Oke nanti gua keringkan Ini belum beres guys Belum styling Ini baru mengeringkan rambut saja guys Jadi pada intinya Kalau memotong rambut tuh Jangan hasil dengan keadaan basah guys Harus keadaan kering Kalau keadaan keringnya bagus Atau hasil Sudah beres nih Jangan basah Pokoknya harus kering Nah kalau sudah keringnya bagus Apalagi basahnya guys Apalagi pake produk guys Nah gitu guys Ini setelah kering ini kan Masih ada yang belum terblending Atau ada rambut yang belum kepotong Dan lain sebagainya Nah gitu guys Ini kan keadaan keringnya nih Ini udah 9,999% Tinggal dihalusin lagi Dengan menggunakan Gunting penipis Atau tinting shizzer Tapi tidak terlalu banyak Sedikit-sedikit saja Seperlunya saja Di bagian-bagian yang masih tebalnya saja Jadi Tidak semuanya Menggunakan gunting penipis Kan tadi kan tekstur Banyak kan Cuman untuk kering Kelihatan yang belum terblending Belum terhaluskan Atau masih ngeflat ngeflat Bekas tadi Memakai gunting biasa Jadi gue harus halusin lagi Dengan menggunakan gunting penipis Tapi dia tidak terlalu dalam guys Cuman 20% saja Dari panjang Rambut Sedikit-sedikit saja Jangan sampai terlalu habis juga Seperti itu ya guys Nah jadi sudah terblending semua Dan halus semua Baru gue ratain Ini sangat rahasia Tidak ada yang tahu Ya gue ngulik-ngulik sendiri saja Dan ini berbahagia guys Tidak ini ya Tidak kulit-kulit Dan lanjut Masih menyamakan yang rambut-rambut lebih Biar terlihat lebih apa ya Sebutnya itu Ngeflat Tapi halus gitu guys Ngeflat Tapi halus Jangan ngeflat Ngeflat Jangan terlalu halus Halus gitu Jadi korean high school Tidak masuk Kalau terlalu halus Dan tidak masuk juga Terlalu Ngeflat Jadi harus ada keseimbangan Dan kesimpulan Jadi pokoknya Buat kalian yang belum sabar Subscribe lah pokoknya Biarin lah Saya ngosik-ngosik Yang penting Ambil yang positifnya Buang yang jeleknya saja Kalau bermanfaat Ambil Kalau tidak Ya buang saja Lanjut ke Styling Herford Jadi produknya Ngeflat Apilin Karena tidak sponsor Kalau sponsor Gue sebutin sini Seperti Indobarbersupan Yang selalu Men-suport gue Men-suport Video-video gue Instagram gue Pantuan gue Indobarbersupan Jadi buat kalian Pokoknya mah Perlengkapan alat-alat Ada di Indobarbersupan Dan ini hasilnya guys Ini kan keringnya Yang tadi juga keringnya Ini Gue memakai produk Yang kering gitu Nggak basah Seperti ini Ini kalau dibasahasin Lebih joss lagi Jadi buat stylingnya Ini gue Di medium Sifat Belah pinggir Tapi tidak terlalu Bingir Belah tengah Tapi tidak terlalu Menengah Seperti ini Jadi ini belah Stylingnya Namanya Medium Sifat Mau di belah pinggir Bisa di Sifat Mau di karton Hair Bisa di koma Hair Bisa semua Pokoknya Serah Bisa ketemu lagi Nanti di channel Selanjutnya Geraikan 熒 Tunggu Sifat Sifat Suara Bis ma Sifat Ha Belah Terima kasih telah menonton!